Ribuan wanita mengikuti parade seribu wanita berkebaya di Taman Wisata Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Kegiatan ini juga diikuti warga negara asing yang mengenakan kebaya lengkap dengan kain batik. Berwarna-warni, ramai dan meriah. Inilah suasana peringatan Hari Kebaya Nasional di Kompleks Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Ribuan orang memadat di lingkungan Candi mengenakan kebaya dan pakaian tradisional. Taman Wisata Candi Borobudur mengandalkan kegiatan parade seribu wanita berkebaya. Tak hanya wanita dewasa, anak-anak usia dini pun tak mau ketinggalan. Satu lagi kejutan dalam Hari Kebaya Nasional di Candi Borobudur. Keberadaan seumlah warga negara asing yang mengenakan pakaian kebaya lengkap dengan kain batik tradisional. Selain untuk memperingati Hari Kebaya Nasional, acara ini juga ditujukan untuk membangkitkan budaya berkebaya. Pemilihan Candi Borobudur karena merupakan warisan budaya dunia. Pertama warisan budaya dunia, yang sangat sudah dikenal dunia. Dan dengan berada di sini, kita tahu bahwa warisan-warisan budaya kita itu tidak hanya menjadi kebanggaan nasional, tapi kebanggaan dunia. Termasuk berkebaya ini. Hari Kebaya Nasional di Candi Borobudur diikuti sedikitnya 1.300 peserta berkebaya. Mereka datang dari berbagai daerah. Acara juga dimeriahkan berbagi kain kebaya kepada para pedagang di Kompleks Taman Wisata Candi Borobudur. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, melaporkan.